assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel youtube saya masakan mama ina kali ini saya mau bikin tahu gejrot yang super pedas ya bunda disini sudah saya siapkan semua bahannya dan ini bahan utamanya tahu ini tahu sumedang yang saya siapkan dam tahu pong yang sudah matang semua lalu ini untuk bumbu sambalnya ini ada cabai rawit hijau ini sudah dapat cabai rawit hijau ya bunda ini banyaknya itu 40 biji lalu 7 siung bawang merah 1 siung bawang putih dan untuk bumbu kuah gula merahnya ini ada 100 gram gula merah atau gula jawa lalu 1 gelas penuh air air asam jawa secukupnya 1 sendok makan gula pasir garam setengah sendok teh kecap manis dan ini bumbu yang saya akan haluskan 2 siung bawang merah apa itu maaf 2 siung bawang putih 2 buah cabai merah besar ya nah disini langkah pertama saya akan bikin kuahnya terlebih dahulu ya kuah gula merahnya jadi ini bumbunya bawang merah dan bawang putih dan cabai merahnya saya akan haluskan terlebih dahulu oh ya bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video baru saya karena disini tiap hatinya saya akan upload 1 video ya nah seperti ini ini sudah cukup halus selanjutnya saya akan mulai masak kuah gula merahnya ya ini sudah saya siapkan panci untuk masak gula merahnya saya masukkan gula merahnya lalu air rambu yang sudah saya haluskan tadi ini saya nyalakan di kompornya ya lalu garam air asam jawanya gula pasir ini direbus semuanya masuk direbus sampai mendidih sampai si gula merahnya ini larut semua ya nanti terakhir yang saya masukkan kecap manisnya ya bunda sambil diaduk-aduk nah ini sudah mulai mendidih ya bunda tapi gulanya belum larut biar bumbunya juga benar-benar masak ini tetap saya akan rebus setelah hampir masak ini saya akan masukin kecap manis untuk kecapnya sekilirah bunda ya bisa 1-2 sendok makan ini diaduk-aduk kembali dan ini sambil nunggu kuah gula merahnya ini benar-benar matang saya akan siapkan untuk bumbu uleknya ya bunda ini bumbu yang saya akan tumbuh kasar ya ini saya akan tumbuh seperti ini saya ulek ini tidak saya tambahkan garam ya bunda karena tadi di kuahnya sudah ada garamnya serta di apanya itu tahunya juga sudah bawaan dari tahunya itu sudah asin jadi ini cukup bumbunya saja ini tidak perlu dikasih garam ya ini pengulekannya itu terlalu kecil jadi sedikit diantakan ya ini cabenya itu bunda bijinya aja bertaburan banyak banget jadinya pedasnya itu mantap banget ini nah ini sudah cukup seperti ini aja ya bunda mulaknya tidak perlu halus halus banget lalu ini akan saya sisikan selanjutnya ini air gulanya tadi sudah benar-benar matang selanjutnya akan saya tiriskan seperti ini nah ini biar ampasnya tidak ada ya biar semuanya bening saya saring selanjutnya ini tahu gejerutnya siap untuk dihidangkan ya ini saya siapkan wadah yang saya sisihkan dulu akan potong-potong terlebih dahulu tahunya ini seperti ini ini yang tahu sumerdang seperti ini ya tahu sumerdang itu mirip tahu susu bunda dalamnya itu lembut ini bergantian dengan tahu pongnya ya nah kalau tahu pong dalamnya itu kepong seperti ini yang dinamakan tahu pong dalamnya itu ada udaranya seperti ini jadi ini dua macam tahunya bunda saya pakai pokoknya mantap banget ini pedasnya mantap kayaknya sudah penuh ya ini selanjutnya ini bumbu yang sudah ditumbuk kasar saya akan taruh di atasnya seperti ini selanjutnya akan saya siram dengan kuahnya tadi seperti ini wow ini kuahnya masih panas jadi meresap banget ketahunya ya bunda seperti ini banget pokoknya tahu gejrut ala mama ina ya silahkan dicoba ya bunda terima kasih sudah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sekarang tahu gejrutnya akan saya coba ya wow ini saya campur terlebih dahulu biar mantap rasa pedasnya wow pokoknya pedas mantap ini dengan kuah manis asam seperti ini bisa terendam dengan air gulanya semua ya saya akan coba bismillahirrohmanirrohim seperti ini bunda hmm segar pedasnya mantap ada ciri khas bawang merahnya itu nambah segar sekali hmm silahkan dicoba bunda selamat